Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi Minggu 26 November 2023 Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Disusun dan dibawakan oleh Frater Alex Papur SVD Selamat mendengarkan Coba batong dengar, mari batong lihat Apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 25 ayat 31 sampai 46 Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah tanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah tanannya Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu Sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan Ketika aku haus, kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit, kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Maka orang-orang benar itu bukan menjawab dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau haus Dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi engkau tumpangan Atau teranjang Dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara Dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Kenyalah dari hadapanku Tak kamu orang-orang terkutuk Kenyalah ke dalam api yang kekal Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit Dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan menjawab dia Katanya Tuhan Bila manakah kami melihat engkau lapar Atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang Atau sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayani engkau Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang Dari yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga Untuk aku Dan mereka ini Bukan masuk Ketempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar Kedalam hidup yang kekal Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Hari ini Kita Memasuki Permenungan yang mendalam Melalui Bacaan-bacaan suci Hari ini Dalam bacaan pertama Dari kitab Yahya Sekial Tuhan Menyampaikan janjinya Sebagai gembala Yang baik Bagi umatnya Dia menjanjikan bahwa Dia sendiri Akan mencari Domba-dombanya Merawat mereka Dan memberikan istirahat Kepada yang lelah Serta Menyembuhkan Yang sakit Bacaan kedua Diambil dari Surat Paulus Kepada jemaat Di Korintus Memberikan gambaran Tentang Kristus Yang telah bangkit Dari antara orang mati Kristus Adalah harapan Yang memberi hidup Yang kekal Mengalahkan maut Dan memulihkan kehidupan Bacaan Injil Hari ini Diambil dari Kitab Matius Mau menggambarkan Kedatangan anak manusia Untuk menghakimi Segala bangsa Ia Memisahkan Domba Dari kambing Memberikan Kedupan kekal Bagi mereka Yang melayaninya Dengan melayani Orang-orang yang miskin Terpinggirkan Dan mereka Yang membutuhkan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Bacaan-bacaan hari ini Memberikan gambaran Yang kuat Tentang kasih Dan keadilan Allah Dalam dunia yang sering Kalit terlilit Oleh kebingungan Kepedihan Dan ketidakpastian Firman Tuhan Memberikan harapan Yang kokoh Ia menegaskan Bahwa Dia adalah Gembala yang setia Kristus yang bangkit Memberikan arti Pada kesengsaran Dan hakim Yang adil Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Pada saat Kita hidup Dalam dunia Yang seringkali Terasa Tidak keadil Bacaan-bacaan Hari ini Mengingatkan kita Untuk terus Memegang teguh Nilai-nilai Kasih Dan belas Kasian Tuhan Tuhan Mengajarkan Bahwa Pelayanan Kita Kepada Orang lain Terutama Kepada Yang lemah Dan terpinggirkan Adalah Pelayanan Kepadanya Sendiri Kita Dipanggil Untuk Menjadi Cerminan Kasih Kristus Melalui Tindakan Nyata Memperhatikan Mereka Yang membutuhkan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Hari ini Mari kita Merefleksikan Tentang Bagaimana Kita dapat Menjadi Teladan Kasih Kristus Dalam dunia Yang sedang Kita Mungkin Kita bisa Memulai Dengan Bertanya Pada Diri Sendiri Siapakah Yang membutuhkan Kasih Saya Hari ini Atau Bagaimana Saya bisa Memberikan Konstribusi Untuk Memperbaiki Situasi Yang kurang Adil Bagi Orang lain Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Kita Kita dapat Bertindak Dan memberikan Perhatian Kepada Mereka Yang Kesepian Membantu Mereka Yang Dalam Kesulitan Dan Berbagi Kebahagiaan Dan Mereka Yang Kurang Beruntung Kita Juga Bisa Mengamalkan Keadilan Dalam Kidupan Sehari-hari Memastikan Bahwa Kita Memberikan Hak Dan Perlakuan Yang Sama Kepada Semua Orang Tanpa Memandang Latar Belakang Atau Status Sosial Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Dalam Tindakan-tindakan Sederhana Itu Kita Menjadi Instrumen Kasih Allah Di Dunia Ini Kita Menjadi Bagian Dari Perubahan Yang Tuhan Inginkan Membawa Terang Di Dalam Kegelapan Dan Menawarkan Pengharapan Bagi Yang Putus Asa Marilah Kita Hidup Dengan Penuh Kasih Seperti Kristus Yang Telah Memberikan Contoh Yang Sempurna Bagi Kita Semua Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Kristus Mari Kita Merenungkan Betapa Besar Kasih Dan Kesetiaan Allah Dalam Kedupan Kita Serta Bagaimana Kita Dapat Menjadi Cerminan Kasih Kepada Dunia Di Sekitar Kita Semoga Kita Semua Menjadi Saksi Kasih Dan Keadilannya Dalam Segala Tindakan Dan Kata-kata Kita Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita Baru Saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terima Kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh Pengalaman Hidup Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Dalam Dalam Satu Hati Dalam Kasih Yesus Hidup A Hidup Dalam Terima kasih.